Assalamualaikum, hai guys, welcome back to channel Dahasan Video Halo teman-teman, bikin jajanan receh yuk Receh karena per satu biji ini bisa dijual dengan harga 500 perak Ada yang suka gak nih? Bismillahirrohmanirrohim Hmm, Masya Allah, yang ini tuh mantap banget dan bikin lagi Anak balita juga doyan banget Dan pastinya sangat cocok untuk ide usaha Oke, kalian rajin coba deh bahan dan cara membuat Pertama, siapkan 500 gram atau setara dengan 20 buah sosis ukuran reguler seperti ini Dan saya menggunakan merek ini guys Oke, kupa sosis Dan potong jadi 5 bagian sama besar seperti ini Setelah dipotong, per satu buah sosis ini ukurannya itu sekitar 2 cm Berikutnya kita bikin adonan krispinya ya Yaitu ada 75 gram atau sekitar 5 sendok makan penuh tepung terigu protein sedang Atau menggunakan terigu curah juga boleh Agar lebih keras, tambahkan 45 gram atau sekitar 3 sendok makan tepung maizina Satu sase bumbu bubuk atom kemasan 7 gram atau bisa diganti dengan 5 gram kaldu bubuk By the way, untuk bumbunya ini memang sengaja tidak menggunakan garam Karena sosisnya itu sudah asin Kemudian 2 siung bawang putih yang sudah dicaca halus seperti ini Setengah sendok teh micin, opsional alias bisa dilewatkan 4 gram atau sekitar 3 per 4 sendok teh baking powder Untuk baking powdernya ini jangan banyak-banyak ya Agar hasilnya itu tidak sengar dan tidak cepat rawan gosong Agar kriuk maksimal, kita bisa menambahkan 1,5 gram ansis Yang ini juga opsional ya Aduk hingga tercampur rata Kemudian 600 ml air suhu ruang atau bisa juga menggunakan air es guys Aduk hingga halus dan tercampur rata Selanjutnya, masukkan semua sosis Dan agar bumbunya itu meresap, diamkan sekitar 5 menit Lalu tiriskan By the way nih, untuk sisa adonannya ini jangan dibuang ya Jadi tampung sisa adonan di dalam gelas bermulut runcing atau gelas takar gitu Agar nantinya itu bisa lebih mudah saat dituang Jadi nantinya itu adonan ini digunakan sebagai siraman sosis ketika digoreng guys Dan agar hasilnya itu kriuk maksimal Adonannya ini disiramkan sebanyak 5 kali dengan takaran yang kurang lebih itu sama Jadi per 1 kali siraman itu takarannya sekitar 130 sampai dengan 140 ml Kemudian agar lebih mudah ini saya tuang lagi ke gelas yang lebih kecil ya Oke, sisihkan Berikutnya panaskan secukupnya minyak goreng di suhu sekitar 150 derajat celcius Setelah minyak panas, masukkan sosis Goreng dengan api sedang sambil sering-sering diaduk Agar sosisnya itu bisa mengembang rata dan tidak rawan meletak Alias tidak rawan pecah gitu Goreng sosis hingga kokoh Agar adonan siramannya itu nantinya tidak rawan lengket guys Setelah 5 menit digoreng Atau ketika sosisnya itu sudah mengapung dan kokoh Selanjutnya tuangkan sekitar 1 per 5 bagian dari adonan tadi Sebelum disiram, agar tidak rawan lengket alias tidak dempel kayak gue Maka besarkan api kompor Kemudian siramkan dari jarak yang agak tinggi seperti ini Lalu aduk cepat Dan goreng dengan menggunakan api agak besar Agar krispinya itu tidak rawan rontok Setelah semua adonan menempel ke sosis Dan sosisnya itu juga sudah kembali kokoh Juga sudah tidak ada yang gandeng alias sudah pada jomblo semua gitu Maka masukkan kembali adonan siraman dengan takaran yang sama Yaitu sekitar 130 sampai dengan 140 ml Kemudian kembali diaduk dan lakukan cara yang sama Seperti tadi Jadi aduk rata dan goreng dengan menggunakan api agak besar Atau api besar Sesuaikan nyala kompor masing-masing ya guys Yang jelas pastikan suhu minyaknya itu jangan sampai turun Karena jika suhu panasnya itu turun dan tidak stabil Maka krispinya itu jadi rawan rontok Siram hingga adonan habis Dan ini siraman yang ketiga ya Intinya sih siram sosis secara bertahap sebanyak 5 kali hingga adonan habis Nah ini dia guys Dan sekarang siraman yang keempat Untuk selanjutnya caranya itu masih sama Jadi sosisnya itu digoreng hingga kokoh dan karing Untuk kemudian kembali disiram Dan diaduk-aduk hingga kembali kokoh Oke Di menit kelima belas Sekarang waktunya disiram lagi ya Dan ini yang terakhir ya guys Untuk adonan siramannya ini masih tersisa 200 ml Jadi semuanya itu dimasukkan Oke Siram Di penyiraman terakhir Agar cepat menempel dan tidak menyerap banyak minyak gitu Maka goreng sosis krispi Dengan menggunakan api besar Goreng hingga sosis garing dan kokoh Atau hingga sosisnya itu matang Dan kuning kecoklatan Untuk total durasi menggorengnya itu sekitar 18 sampai dengan 22 menit ya Tergantung dengan setting api kompor yang digunakan Oke Setelah matang segera angkat Tuh Meskipun tanpa santan dan tanpa telur Ternyata juga hasilnya itu bisa lumayan cantik kan ya Dan adonannya itu juga sama sekali tidak lengket di wajah nih guys Mantap Oke Tiriskan Jika digoreng hingga matang dan garing Sosisnya ini benar-benar yang kriuk banget Dan anti kempes Masya Allah Mantap banget ya kriuknya By the way nih Jika suka Di resep ini juga bisa ditambahkan santan ya Hanya saja Jika ingin ditambahkan santan Sebaiknya itu Takarannya sedikit saja Yaitu cukup 10 ml Atau kira-kira itu sebanyak 1 sendok makan Per satu resep Jadi santannya itu dimix dengan air Hingga volume 600 ml Untuk bahan yang lainnya itu tetap sama Begitu juga dengan teknik menggorengnya Sosis crispy Yang menggunakan campuran santan kental instan Untuk teksturnya itu terlihat lebih keriting Dan ini tuh kriuknya pecah banget Cuma untuk warnanya itu cenderung lebih merah ya Karena memang jika bahan bakunya itu tepung terigu Kemudian dimix dengan santan Maka hasilnya itu cenderung lebih gelap Dan kemerah-merahan Karena tepung terigu itu mengandung gluten Oleh karena itu Untuk takaran santannya itu Jangan banyak-banyak ya Jika santannya itu terlalu banyak Misalnya ditambah 30 ml Per satu resep Aduh jangan ya dek ya Karena hasilnya itu jadi rawan gelap Dan nyaris terlihat gosong seperti ini Waduh John Dan ini tadi coklat jekat kayak kiasi kepriwek lah Jadi elek yang gerti potok Dipangin sih enak Dipotok gue sih ngeri enak lah Selain menggunakan santan Jika suka kita juga bisa menambahkan Satu butir telur utuh Per satu resep Untuk bahan-bahan yang lainnya itu Tidak ada yang dirubah Dan jika menggunakan telur Jujur nih Adonan si ramanya itu Jadi cenderung lebih cepat menempel Sehingga sudah pasti sangat cocok Untuk pemula guys Nah ini dia guys hasilnya Sosis crispy Yang menggunakan telur Ampilannya itu cenderung lebih bulat Dan untuk teksturnya itu juga Kriuk banget Seperti ini Beuh mantep banget ya Jadi kalau kalian sendiri Lebih suka yang mana nih Yang menggunakan santan Dengan hasil yang super kriuk Tapi warnanya itu cenderung eksotis Atau yang menggunakan telur Dengan hasil gendut seperti ini Atau tanpa santan Tapi juga tanpa telur Dengan hasil yang juga kriuk Dan super garing Seperti ini Silahkan dipilih sesuai selera ya Exactly The choice is in yours Agar sosis tidak rawan beleduk Saat digoreng Pastikan di awal-awal menggorengnya itu Menggunakan api sedang ya guys Jadi hindari penggunaan api besar di awal Bisa dilihat kan ya Meskipun sosisnya itu benar-benar Yang kayak mau beledos Kayak wek Yakin Gendut temen teneng layu Angger beledos ke biwek yek Waduh Beuh Belendungnya itu Nggak yang kira-kira ya Saking takutnya nih Yang goreng sampai pakai tameng guys Jaga-jaga Kalau sosisnya meletus gitu Alhamdulillahnya itu masih aman ya Dan sama sekali tidak ada yang meletus Karena apinya itu Baru dibesarkan Setelah adonan disiram Nah Jika sudah disiram begini Maka meskipun digorengnya itu Dengan menggunakan api besar Hingga matang juga Insya Allah Sosisnya itu bisa tetap aman Dan tidak beledos Satat By the way nih Sebelum penyiraman yang pertama Pastikan sosisnya itu digoreng Hingga mengembang Dan kokoh Jadi ketika kita berhenti mengaduk Sosisnya itu sudah tidak kempes lagi gitu Dan sudah tidak keriput Karena Meskipun sosisnya itu sudah mengembang Tapi ternyata belum kokoh Kemudian sudah keburu disiraman Maka hasilnya itu jadi rawan lengket Dan menggumpal seperti ini Jika sudah lengket begini Mau dibenerin juga Sudah susah ya Dan akhirnya sampai matang juga Sosisnya itu jadi dempet Seperti ini Aduh Can Kau beri bagi ya lah Yuh Can Gagal maning Gagal maning si dane lah Saat menggoreng Faktor wajan itu juga Sangat berpengaruh guys Jika wajannya itu Habis digunakan untuk menumis Atau wajannya itu masih baru Maka biasanya sih Wajannya itu jadi rawan lengket Seperti ini Aduh Ya Allah God maaf Gagal maning pulak Balik kapes Jika lengket begini Jangan panik Karena kita bisa mengatasinya Dengan cara seperti ini Jadi di dalam wajan yang suka lengket Tuangkan secukupnya minyak goreng Kemudian ratakan Bisa menggunakan solet Atau kuas tahan panas Seperti ini Dan jangan lupa dipanaskan Dengan api sedang Panaskan hingga minyaknya itu berasap Dan ketika sudah berasap Maka segera matikan api kompor Selanjutnya biarkan hingga dingin Setelah dingin kemudian lap bersih Dengan menggunakan kain Atau tisu seperti ini Setelah dilap Ini bisa langsung digunakan ya Jadi gak perlu dicuci lagi guys Dengan teknik ini Maka insya Allah Wajahnya itu sudah aman Untuk menggoreng Dan tidak rawan lengket lagi Satat Oke guys Demikian tadi Cara membuat sosis crispy super mini Alah dahasan video Semoga bermanfaat Dan bagi para pejuang keluarga Yang menggunakan resep ini Untuk ide jualan Semoga dilancarkan ya Diberi kemudahan untuk usaha Amin Dilimpahi rizki barokat Dan turah-turah Amin Tetap semangat Dan selalu berusaha Insya Allah Semoga bisa sukses Dunia dan akhirat Amin Dan anyway nih Bagi teman-teman yang baru bergabung Di channel THV Jangan lupa klik tombol subscribe Agar kami selalu semangat Untuk membagikan update resep terbaru Di video selanjutnya And I hope you guys Can enjoy this tutorial today Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sekarang The Hasan Video membuka fitur langganan Dengan bergabung Kalian bisa mengakses chat khusus Untuk bertanya-tanya resep Pembaruan foto dan status Dan prioritas dalam membalas komentar Dan stiker lucu untuk berkomentar Ayo gabung sekarang Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya